Hai, butuh inspirasi untuk membuat weddingmu berkesan? Dapatkan dalam buku saya, My Storytelling Wedding Ideas yang bisa kamu pesan di nulisbuku.com Terima kasih banyak sering, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, selamat ya. Terima kasih banyak lagi. Edus bagus. Makan Oke, coba kelihatan agak turun disini ya Sebentar, saya kesini Jalan-jalan Memang asiknya live ya Gidi Jalan-jalan lari-lari, muter-muter ke depan dan ke belakang kamera Ayo jalan Oke, kita akan naik ke tangga Karena saya mau ajak kalian untuk melihat Ruangan apa yang ada di balik balkon itu Saya waktu datang kesini Saya juga merasa Ruangan yang dibalik balkon ini kok unik ya Karena Ada ruangan yang lain Yang terpisah sebetulnya Tapi itu bisa jadi satu desain yang bagus Ini muka aku kelihatan apa kaki kuto Oke Oke, sekarang kita sambil naik tangga Tapi gak usah mundur Sini Dari sini nih dapet kil yang bagus lu sebetulnya Ada erisha dekorasi Catherine Enki ya Buatnya Ya kan Bagus ya dari sini Karena kita bisa melihat semuanya lebih jelas Ruangan VIT Yang dari awal kita sudah Dari awal kita sudah saling ngobrol dengan Kameranya melihat ruangan aja yang saya lihat tadi Oke Nah, jadi Ruangannya tidak terlalu besar Seperti yang kalian lihat disini ya Isinya hanya satu, dua, tiga meja Dengan kursi-kursi yang ditata teater Rasanya gelap ya Kalau kena sini ya Jadi harus ada manusianya ya Oke Jadi Ruangannya memang tidak terlalu besar Juga tidak tinggi Lihat aja sama tangan saya sini Sudah hampir sampai ya Padahal saya kan tingginya ya rata-rata ya Jadi Jadi ruangannya memang Ini adalah ruangan tambahan Untuk meeting sebetulnya Tapi cocok sekali untuk keluarga Karena waktu itu dari pertimbangan dari Dari ibu, dari mamanya Kamal Kalau di bawah jadi penuh sesak Karena tamu mereka hari ini Seribu tiga ratus Banyak sekali Oh iya Makeup artistnya Dari Fanda Fanda dan timnya menyulap manten dan ibunya Jadi cantik sekali Memang dasarnya Bu Tintin itu cantik Cuma waktu hari H itu penting untuk Mendandani Supaya lebih mengelingi Istilahnya gitu ya Jadi tetap pertahankan wajah asli Tapi matanya terutama yang Dibuat jauh lebih Lebih terbuka Lebih cantik Daripada sahaja Gitu Kembali ke ruangan ini Ruangan ini tembus sampai belakang Tapi belakangnya enggak dipakai Mungkin dipakai untuk tamu-tamu yang ingin keluar Atau Mungkin yang itu smoking area mungkin Ya ada tenis meja Enggak ya Tamunya habis makan enggak disuruh tenis meja Oke Jadi di kiri kanan Kalau kalian lihat ada bube Bahkan di belakang kamera juga ada bube Oke Sampai sini dulu rasanya ya Kita pamitnya di balkon aja Bagus soalnya Oke yuk Nanti Waktu fade out Tampilkan aja ke arah foto keluarga ya Oke Oke Thank you Eden Lover Thank you for joining Thank you for watching See you at the next event Next design Next concept With Eden Design Saya Ellen disini Pamit dulu ya Bye bye Halo Eden Lovers Apa kabar? Nah pagi hari ini Riau lagi ada di Royal Senior Hotel Jadi kalau Eden Lovers Mungkin melihat ya Dekorasi di belakang Ini sebenarnya suit corner Tapi juga didekor sama Eden Design Ini Sebelah kanan aku Kalau dilihat Ini perpaduan antara beberapa budaya Lalu dari mana? Kalau aku melihat ya Itu pasti ada budaya Chinese nya Karena dari ukirannya Kelihatan ya Kalau Eden Lovers mungkin pernah searching di internet Pasti kalau di negara sana Ada ukiran atau ornament seperti tadi Nah tapi yang jelas memang Untuk pagi hari ini Eventnya memang mengandungkan antara Beberapa kebudayaan Nah untuk lebih jelasnya Seperti apa desain kali ini Langsung aja The Lovers kita akan undang Ini ada sesepuhnya ya Ada owner nya yang Kalau gak salah dari subuh tadi ya Belum tidur Ada dari Eden Design Halo C apa kabar? Luar biasa loh Ini kantung matanya Jangan dilihat ya Soalnya yang mau persiapkannya Ini dari kemarin ya Betul begitu bukan ya Nah bener gak sih Kalau aku tadi bilang Ini sebenarnya perpaduan Tentara beberapa kebudayaan Kemudayaan Iya bener ya Bener banget Kalau aku datang sendiri Tidak ada yang pintar Tapi itu Tuh Mamanya mantan Ini yang pintar Karena dari keluarga mereka Tidak ada canturan beberapa kebudayaan Ibu dia Nah Eden Lovers aku juga mau kasih tau Kalau mohon maaf ya untuk vlog kali ini Kita nanti agak berbeda Soalnya waktu pas kita nanti akan tunjukkan dekor di dalam Kita gak bisa ngomong ya Soalnya lagi ada check sound Jadi nanti akan Pihak Eden Akan jelaskan dulu semuanya Mulai awal sampai akhir Nah Disini aja Tapi nanti Ketika masuk ke dalam Kita akan Pice over dari email aja ya Kalau mau terjemahannya Nih Aku kasih link ya di bawah ini ya Silahkan Thank you Ariel Oke Eden Lovers thank you Nah Sekarang kita sudah berada di Seperti yang tadi Rio Vita Kita berada di The wedding of Kamal dan Febi Yang kita kenal dengan Papa Sebetulnya Karena ibunya Kamal Panggil Kamal itu Papa Tadi saya tanya Papanya dimananya ibu? Ternyata di belakang temannya ada nama Mustafa Oh iya Mustafa tuh Mustafa gitu Jadi panggilannya Papa Pertama kita sudah mau tulisnya Papa Mama Febi Tapi terus Disuruh Kamal aja Karena temen-semannya lebih tau Kamal Disini aja ngomongnya udah ngotot ya Terasa ya Karena di dalem itu bener Yoh Cek setahun gak mungkin kita ngomong Oke saya jelaskan disini aja konsepnya ya Jadi dekor kali ini Di The wedding of Kamal dan Febi Ini memang kombinasi beberapa kebudayaan Jadi disini kita itu Dari awal Namanya Kau Pak Udah ngomong Karena disuruh Ternyata ada Bagaimana Untuk kebudayaan Tauannya ada Untuk saya disini Makanya di logo Ini Langsung dibikin ada Yang Yang Gambarkan Seperti gerbangnya Di kerajaan Cina Tau Nah Kemudian Jogah Untuk di dalam Itu kita buat Rupa itu Dari Dari Kemudian Kita serahkan dengan background di belakang saya Dan Sengaja Kita berbuat warnanya juga mengikuti song Karena di dalam banyak Bola sebus Kemudian Kita berbeda dengan warna belanya song Yang manis Tidak Lopak mata itu Lopak mata itu manusia itu kan manis Lopak mata itu Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton